Timnas Indonesia menang besar 4-0 atas Filipina Pernyataan mengejutkan Sintayong jadi sorotan tentang Ronaldo Kuante dan Marcelino Ferdinand Begini katanya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memberi kesempatan besar pada para pemain muda Untuk mengasah pengalaman di SEA Games 2021 yang berlangsung di Vietnam Alasan itu yang membuat Sintayong memasukkan 2 pemain muda yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuante Pada babak kedua laga Indonesia kontra Filipina Sintayong saat dikonversi pers, usai laga menyebut kedua pemain muda itu sengaja dimasukkan Agar mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam jam bertanding Terbukti Marcelino Ferdinand yang dipilih sebagai eksekutor penalti sukses membobol gawang Filipina Dan semakin mengunci kemenangan Indonesia dengan skor telak 4-0 Menurut Sintayong, kedua pemain muda itu memiliki harapan untuk berkembang pemain dengan performa yang bakal lebih bagus lagi daripada sekarang Sintayong sengaja memainkan kedua pemain muda itu untuk menyiapkan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik Laga lanjutan grup aspak bola putra SEA Games 2021 di Stadion Fitri Punto Vietnam Jumat mempertemukan tim Nas Indonesia U23 dengan Filipina Indonesia sukses menaklukkan Vietnam dengan skor telak 4 gol tanpa bolas yang dicetak oleh Muhammad Rituan, Rizky Rido, Egy Molana Fikri, dan Marcelino Ferdinand Pada laga perdana, tim Nas Indonesia kalah dari tuan rumah Vietnam dengan skor telak 0-3 Sedangkan pada laga kedua mampu menundukkan timur liste 4-1 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang pendapat Sintayong tentang pemain muda tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya 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 Terima kasih telah menonton!